Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada punya kran motor mega pro ini kan ada disini kan rest terus disini ada off disini ada fuel atau on nah bedanya apa di full di on off dan rest bedanya apa ini sebenarnya punya maksud tertentu ada perbedaan tertentu kalau di on ya kalau kita kerannya ini arahin ke on kayak gini posisinya ya ini kalau motor ini mega pro ya motor ninja pun ada bahaya motor motor sport itu yang masih karburator itu pasti ada kerannya kayak gini ada on ada rest ada off kalau on itu walaupun ini kan kepasang di tangki ya BBM itu gak akan bisa masuk lewat dasar sini jadi masuknya BBM itu lewat sini nah ada jarak segini ini kalau kita nyalain di on jadi kalau kita nyalain di on misal bensinnya tinggal setengah liter ataupun satu liter kadang itu motor gak mau nyala ya jadi ada batasnya jadi biasanya dia di atas satu liter baru mau ngalir biasanya kalau kita posisikan di on kalau kita posisikan di off kedua ini lubang disini dengan disini itu buntu semua jadi gak ngalir sama sekali ya terus kalau kita posisikan ke rest yang ngalir itu sini yang sini gak ngalir walaupun tangkinya full minyak itu yang ngalir tetap lewat sini terus bagusnya gunain yang on apa yang rest nah ini buat teman-teman kalau saya biasanya gunakannya itu ya di motor-motor saya itu di on sini nah di on di on ini ada kelebihan dan kekurangannya kelebihannya bahan bakar yang masuk ke sini ke karburator itu biasanya lebih bersih daripada kalau kita gunain di rest karena bahan bakar itu disini misal ini kan rata-rata kalau jenis tangki kayak gini ya ini misal Megapro lah ya atau Ninja lah ya itu disini itu masih 1 liter kalau Ninja malah lebih dari 1 liter paling gak 2 literan baru dia mau turun nah misalnya ini di Megapro anggaplah 1 liter setengah ya 1 liter setengah turun ketika tinggal 1 liter dia udah gak mau turun misal kalau di on nah jadi disini misalkan ada air itu ya airnya setengah liter misalkan itu yang masuk ke karburator itu tetap murni kan bro jadi masuknya ke karburator itu tetap bersih nah itu cocok kalau misalnya kita pepergian itu kan kemungkinan lebih aman ketika kita menggunakan posisi on ya dan kalau ada pun biasanya karat-karat besi kotoran dan lain-lain itu dia gak langsung masuk kalau kita pasang di res gini nah berapapun bahan bakarnya misal andai kata di motor anda tinggal 1 liter pun dia tetap mau turun tinggal setengah liter pun mau turun hanya saja ketika ada air ada kotoran ada yang lain-lainnya ya kotoran dalam tangki itu dia akan langsung masuk ke karburator jadi misal anda perjalanan jauh gunakan res nah bensin anda turun turun ataupun penuh anggaplah ya misal anda perjalanan jauh entah itu bensinnya full ataupun bensinnya sedikit itu kotoran apapun dia akan keluar ya dia akan keluar takutnya ketika perjalanan di jalan masuk ke karburator terus motor jadi merebet-rebet jadi banjir dan lain-lain timbul masalah lebih amannya di di on sini jadi ada kotoran apapun dia enggak akan turun terus fungsi resnya gimana fungsi res itu darurat misal kita kehabisan bensin lah ya kurang sekilo ada kampung kehabisan bensin kita putar di res itu enggak masalah ini darurat aja tapi sebenarnya kalau menurut saya ketika kita gunakan res ya itu ketika motor itu enggak jalan misal ketika jalan kita gunakan on gini terus kita mau bersihkan tangki ya kan baru kita putar ke res diputar ke res ini misal ada selangnya kita buang ke botol atau ke tempat pembuangan gitu kita putar di res kalau kita menguras tangki lah ya jadi kotoran apapun dia ikut keluar tapi kalau secara untuk penggunaan pemakaian sepeda motor itu kita di on aja kalau enggak digunakan kita mau kuras di res setelah di kuras baru kita buka di bagian bawah sini gitu itu kalau menurut saya ataupun kalau udah dipastikan bensinnya itu bersih ya tangkinya itu bersih kita gunakan res enggak apa-apa tapi darurat aja kalau di on udah habis enggak habisan baru di res usahain jangan sering-sering gunakan di res karena kotoran apapun sekecil apapun kotoran entah itu air entah itu debu karat semua dia akan masuk ke bagian selang sini hanya di bagian sini ya jadi kalau ada kotoran di sini maupun di sini mau penuh kotoran dia enggak akan keluar ke karburator tetap dari sini aja oke karena ini kalau dibuka di bagian dalam sini sebenarnya ya ada filternya juga sebelum masuk ke sini ada filternya kalau sering-sering kita gunakan res kotoran menumpuk di sini kenapa kotoran bisa menumpuk di sini karena kan aliran kotoran itu kan terbawa oleh aliran bensin aliran akan terbawa terakhirnya terjadi penumpukan kotoran di sini tapi kalau kita sering di on misal ada kotoran kan otomatis dia bisa kesana kemari ya kan tapi kalau kita sering gunakan res gini dia makin menumpuk menumpuk kalau sudah menumpuk di sini biasanya kita mau putar di on di press pun dia ngalirnya itu lambat segitu aja dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh